Pemirsa setelah sempat terhenti beberapa tahun, Fins Swimming Selat Madura Castle Cup kembali digelar. Perlombaan dalam rangka hut Kopaskake 62 tahun ini menempuh jarak kurang lebih 6 km. Sebanyak 935 perenang TNI Polri dan masyarakat umum dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Fins Swimming Selat Madura Castle Cup 2024. Lomba renang ini dilepas secara langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dari Dermaga Kamal, Bangkalan Madura dan Finis di Dermaga Madura Koarmada II, Surabaya. Ada 5 nomor yang dilombakan yakni nomor Umum Putra, Umum Putri, TNI Polri Putra, TNI Polri Putri dan nomor Master. Castle mengatakan selain mendapatkan medali, para pemenang dari kegiatan ini juga mendapatkan uang pembinaan dengan total ratusan juta rupiah. Rencananya TNI Angkatan Laut akan menghidupkan lagi event Renang Selat Madura yang digelar oleh Koarmada II dan Renang Selat Sunda yang biasanya digelar oleh Korps Marinir. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!